Tidak ada yang ingin menjadi pengangguran, namun para karyawan maskapnya penerbangan Adam Air kini harus rela menganggur karena perusahaan mereka ditutup, sedangkan para pemilik masih saling bersengketa. Sarip karyawan Adam Air kini hanya bisa berdiam di rumah kontrakan tak jauh dari kantornya. Bersama dengan hampir 3.000 karyawan lainnya, Sarip masih menunggu kepastian pembayaran pesangon dan gaji yang sejak bulan April tak kunjung dibayarkan. Padahal ia harus menghidupi istri dan seorang anak yang masih sekolah. Tabungan untuk pendidikan anak pun harus dikorbankan demi menyambung hidup. Mungkin saya menabung istri untuk anak saya, tapi ternyata yang tabungan itu direncanakan untuk pendidikan anak saya, ternyata itu habis untuk kebetulan sehari-hari. Karena yang istilahnya perusahaan itu tidak bisa ditahan. Sarip dan karyawan Adam Air lainnya sebenarnya menginginkan putusan Pailif Pengadilan Niaga Jakarta Pusat segera dilaksanakan, agar gaji dan pesangon mereka cepat dibayar. Ada kejelasan pembayaran gaji tentu saja, ada proses penjualan aset yang dibayar daripada selamanya kita digantung. Nah terhadap sikap kasasi, kita sudah patut pertanyakan begini. Pertama, untuk apa kasasi? Apakah mungkin perusahaan ini akan tetap eksis? Tidak mungkin karena ausi sudah dicabut. Maskapai penerbangan Adam Air telah dibukukan izin kelaikan udaranya sejak pertengahan bulan Maret lalu. Ini setelah Departemen Perhubungan menyimpulkan manajemen tidak mengindahkan keselamatan penerbangan. Belakangan perseturuan antar pemegang saham pun mengemuka antara keluarga Suherman dan PT Bakti Investama. Namun sekali lagi para karyawanlah yang menjadi korban. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Jakarta.